Intro Salam saudara, kita kembali mengikuti Abam. Ini masuk episode 1052 ya. Silahkan Gwurani, kita mulai. Dari seorang wanita usia 66 tahun, sudah menikah, memiliki 2 anak dan 4 cucu di Jawa Timur. Oke. Salam Pak Eras dan Tim Abam. Terima kasih atas respon dan nasihat Bapak terhadap masalah cucu saya yang saya sampaikan melalui Abam episode. Sebelumnya ya? Ya, teruskan. Bapak? Bapak, sebelum menyampaikan pertanyaan, perkenankan saya menyampaikan kesaksian atas perubahan orientasi rohani saya setelah sering mendengar pengajaran dan kotbah Bapak. Ya, ini membahagiakan kita ya. Kita sudah sering mendengar kesaksian orang yang diubahkan Tuhan hasil pelayanan truth.id. Terus? Saya seringkali terkukau setiap mendengar kotbah Bapak. Materinya kok selalu terkoneksi dengan masalah yang saya hadapi. Bapak, seakan dipakai Tuhan untuk mengingatkan kesalahan yang saya lakukan, memberi arahan bagaimana saya menyikapi permasalahan, bahkan tidak jarang menguatkan saya ketika terpuruk dan merasakan kesendirian. Ya, karena saya manusia dan punya persoalan-persoalan hidup juga, dan tidak jarang yang persoalannya sama, sehingga apa yang saya sampaikan, down to earth, mendarat dalam hidup Ibu. Ya, usia Ibu 66 tahun, Ibu lebih tua 1 tahun di atas saya. Terus? Tapi dari semua itu, yang membuat saya takjub adalah ketika Bapak menanggapi SMS pertama saya pada sekitar episode ke-200. Bapak dengan persis menyatakan karakter, latar belakang hidup kerohanian, dan kualitas intelijensia saya. Bahkan wajah saya, padahal Bapak tidak pernah berjumpa secara head to head dengan saya. Dalam hati saya bertanya, hikmat macam apakah yang Bapak miliki ini? Bapak Eras yang terhormat, melalui abam kali ini, saya ingin mendapat penjelasan terhadap pertanyaan sebagai berikut. Mengenai kitab Matius 11 ayat 13, di mana dinyatakan bahwa saat Yesus lapar, dia berharap dapat memetik buah arah. Tetapi kemudian Yesus mengutuknya karena tidak mendapatkan buah arah yang dimaksud. Pertanyaan saya adalah, mengapa Tuhan Yesus mengutuknya? Padahal dalam bagian akhir ayat tersebut, dinyatakan bahwa memang saat itu bukan musim buah arah. Jadi bukanlah kondisi saat itu, di mana pohon tersebut tidak menghasilkan buah, merupakan hal yang wajar. Tapi mengapa ada kesan bahwa Yesus marah sehingga mengutuknya? Ini ada berbagai penafsiran. Yang pertama di situ menunjukkan kemanusiaan Yesus. Bahwa pada waktu itu Yesus memang tidak mahatau. Dengan kemanusiaannya, dia berharap bahwa ada buah dari pohon itu. Ternyata tidak ada. Yesus dalam kemanusiaannya berharap bahwa pohon itu berguna untuk pelayanan yang Yesus lakukan bersama murid-murid. Lalu Yesus mengutuknya. Kamu tidak usah berguna lagi buat kami. Pelajaran yang kedua, hal itu memenunjukkan kedaulatan Allah. Di mana Allah memiliki kedaulatan mengendaki apapun terhadap cektaan. Ingat ini pohon arah ya. Bukan manusia ya. Jadi pohon itu memang atau hewan itu memang diperuntukkan bagi manusia. Jika tidak berguna, lebih baik tidak pernah ada. Jadi di sini Anda menunjukkan kedaulatannya. Nah memang agak sulit diterima oleh orang-orang yang selama ini mengatakan Yesus walaupun manusia tetap memiliki kealahan. Nah ayat ini menunjukkan bahwa Yesus tidak matang. Jelas kan? Mau apa? Mau diartikan apa? Jelas begitu. Ya. Nah saya hati-hati sekali menjelaskan hal ini. Saya tidak duga kalau Ibu seorang yang cerdas memang. Memberikan pertanyaan ini. Saya kira tidak banyak orang bisa menjawab. Atau kalau menjawab bisa tidak jujur. Tapi saya harus memberitahukan bahwa Yesus di dalam kemanusiaannya memang tidak mahatau. Dan Yesus dalam kemanusiaannya juga punya kebijakan. Dan itu kebijakan Yesus. Sudah kamu tanya saya. Oke. Dalam pemahaman saya berdasarkan Alkitab bahwa dimensi manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Lalu dimanakah dari ketiga elemen tersebut yang terkandung nyawa? Nah sebenarnya ada dua pandangan mengenai struktur permanen manusia. Yang satu dikotomi yang kedua trikotomi. Drikotomi manusia terdiri dari manusia lahiria dan batinia. Lahiria dan rohania. Dalam aneh rohania itu meliputi roh dan jiwa. Nah tetapi ada yang memiliki pandangan trikotomi manusia terdiri dari tubuh roh dan jiwa. Tubuh ini fisik roh itu unsur kehidupan dan jiwa itu unsur kesadaran. Kesadaran fisik kesadaran tubuh. Jadi tubuh tanpa jiwa tidak akan punya kesadaran. Pada waktu pada waktu sperma benih laki-laki bertemu dengan benih wanita ofum terjadi pertemuan pada proses reproduksi pembuahan itu jadi sigot. Sigot itu benda tapi tidak kelihatan bertumbuh 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 itu ada unsur kehidupan itu roh. unsur kehidupan membuat fisik itu tumbuh. Tetapi belum ada jiwanya. Waktu lahir sudah ada jiwa tapi belum lengkap karena belum diisi. Mata belum melihat telinga belum mendengar. Seiring berjalannya waktu mata melihat telinga mendengar ada input jiwanya unsur kesadaran diisi. waktu masih bayi lapar ya nangis karena dorongan dari kebutuhan fisik. Tapi ketika sudah umur tujuh tahun dia punya kesadaran aku lapar ini mama aku lapar mama aku marah nah begitu itu ada di dalam jiwa nah nyawa ini biasanya mewakili unsur kehidupan roh dan jiwa yang digatuh sementara itu yang saya jelaskan tapi kalau saya menjelaskan struktur permanen manusia saya perlu waktu panjang roh manusia itu sebenarnya juga memuat nurani atau suneidesis suneidesis itu sun itu bersama eido itu tahu ikut tahu di dalam roh kita itu ada nurani suneidesis yang masuk ke dalam jiwa yang paling banyak diterima dan diakui benar masuk ke dalam roh maka disitulah ada nurani jika dari kecil diisinya jahat nurani jahat gak akan pernah bisa baik sampai mati tapi kalau diisi baik nuraninya baik dan nanti waktu meninggal nurani ini bersama roh kesadaran kekalnya itu disini tubuhnya dikubur unsur-unsur kesadaran di dalam jiwanya ikut dikubur tapi rohnya sudah punya kesadaran kesadaran yang baik atau jahat nah itu yang dibawa jelas ya oke jelas gak ya gak jelas jelas oke deh yuk teruskan saya menjumpai ada kalimat yang tidak utuh pada kitab 1 korintus 9 ayat 15 dimana setelah frase kata daripada kemudian titik-titik diksi apa ya pak yang seharusnya tersurat oke coba kita lihat dulu 1 korintus 9 ayat 15 coba kita lihat coba lihat coba yuk baca ya kita belum terus terang kita belum membaca pertanyaan ini ini semua spontan 1 korintus berapa 9 ayat 15 1 korintus 9 ayat 15 15 tetapi aku tidak pernah mempergunakan satu pun dari hak-hak itu aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun diperlakukan juga demikian sebab aku lebih suka mati daripada titik-titik ini kalau bahasa Inggrisnya King James daripada orang akan membuat glory glory void coba ini artinya apa ya tunggu ya bahasa Yunaninya suk ini kalau apa namanya King James paling mendekati tekst aslinya should be so done unto me it were better from me today coba kita lihat apa yang diinginkan oleh Paulus ya daripada ada orang yang membuat kemuliaanku siasya ya jadi diksi apa yang dimaksud Paulus disitu dalam bahasa Inggrisnya then that any man should make should make my glory void void itu sia-sia vain in vain ya coba di terseman bahasa Inggris versi lain kita lihat ya daripada orang membuat kemuliaanku sia-sia tadi gimana bunyinya coba langi bahasa Indonesia tetapi aku tidak pernah mempergunakan satu pun dari hak-hak itu aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun diperlakukan juga demikian sebab aku lebih suka mati daripada titik daripada orang apa tadi saya gimana daripada R15 saya tidak mengambil kompuliaan saya tidak mengambil kompuliaan amunisian untuk menikmati saya atau menikmati saya emotif oh daripada orang mendiskreditkan saya begitu atau mempertanyakan motivasi saya jadi Paulus tidak bermaksud memeninggikan diri disini supaya orang juga tidak salah menilai dirinya coba ini luar biasa ya ibu ini nanya-nya bikin kita pusingnya karena kita tidak mempersiapkan jawaban ini coba sekarang kita melihat tadi terjemahan yang lain oh Pak saya berani coba terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari ada tidak ada terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari ada disini coba lihat coba terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari saya kalau NIV NIV saya ada ESV and ET coba kita lihat satu kedus berapa tadi 9 ayat 15 9 15 but I have not use any of this and I am not reading this now but you will do saksi oh ya deprive me of this boast kebanggaan boast kita harus melihat kita akan bisa tahu mudah tahu dengan melihat seluruh konteks dengan melihat seluruh konteks pembacaan ini kita akan mudah tahu maksud Paulus ya kita harus melihat seluruh konteks ya yuk kita pelajari minta maaf minta maaf sekali lagi kami ini kalau dalam bahasa homiletik ini impromptu jadi spontan jadi kita tidak mempersiapkan jawabannya 1 1 9 9 15 si bukankah aku rasul bukankah aku orang bebas bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita begitu ya bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan sekalipun bagi orang lain aku bukanlah rasul tapi bagi kamu aku adalah rasul sebab hidupmu betul ya dalam Tuhan dalam materai dari rasulanku inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengeritik aku oh ini kan kasusnya bagaimana Paulus dicurigai sebagai bukan rasul yang benar ya terus mempertanyakan kerasulan iya mempertanyakan kerasulan Paulus yes oke tidak tidak tahukah kamu mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu dan bahwa mereka yang melayani mesbah mendapat bahagian mereka dari mesbah itu jadi soal persembahan juga demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan injil harus hidup dari injil tetapi aku tidak mempergunakan hakku karena Paulus tidak mendapatkan kolekte Paulus ternyata membuat kemah untuk menghidupi kebutuhan dia luar biasa kan nah terus ayat 15 aku tidak pernah menggunakan hak aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun diperlakukan juga demikian sebab aku lebih suka mati daripada daripada aku dinilai salah betul gak jangan sampai kemuliaanku sia-sia jadi keagungan Paulus dalam pelayanan yang begitu rupa itu jangan jadi sia-sia dia tidak mau buka semua ya oke begitu maksudnya luar biasa ya saya juga baru gak nih ada ada pernyataan yang luar daripada kemudian jangan daripada jadi Paulus tidak mau banyak bicara supaya keagungan atau kemuliaan atau keelokan atau eksselensi dari pelayanannya menjadi sia-sia atau disalah artikan ya sudah lah tapi kamu semua kan bukti dari buah-buah pelayanan saya gitu kan di ayat sebelumnya kau banyak ngomong nanti kamu salah memahami aku jadi kemuliaanku sia-sia lebih baik dari buah pelayananku kamu tahu siapa aku aku rasul sejati atau bukan wow ya oke terima kasih diselesaikan pembacaannya terima kasih Bapak atas jawabannya Tuhan Yesus memberkati Bapak dan tim yang begitu militan sehingga sering terlihat gurat kelelahan yang kronis terutama di wajah Bapak tolong jaga kesehatan ya Bapak Bapak bukan lagi milik Bapak sendiri tetapi sudah menjadi milik kami orang-orang yang masih sangat membutuhkan bimbingan dan nasehat Bapak untuk bisa menjadi korpus delikti yang akan menggenapi kuota bagi kedatangan Tuhan Yesus kedua kali amin terima kasih Ibu Ibu luar biasa Ibu pasti wanita luar biasa umur 66 tahun masih cemerlang sekali berpikir ibu hari ini memberkati Abam dan termasuk yang mengasuh Abam ya saya baru tahu loh daripada titik-titik selama ini kita tidak anggap itu penting ketika ditanyakan baru kita belajar di sini dan kita menemukan ternyata Paulus ya waktu menulis ini sedang memperkarakan orang-orang yang meragukan kerasulannya dan dia menunjukkan buah-buahku yaitu kamu saya tidak mau bicara nanti kemuliaanku jadi sia-sia saya melihat teks aslinya tadi begitu oke teruskan sekarang dari seorang wanita usia 35 tahun sudah menikah tinggal di Jawa Barat sialom Pak Pendeta Erastus saya pecinta suara kebenaran sejak tahun 2018 saat itu saya sedang mengalami masalah yang cukup berat menurut saya yang membuat saya merasa stres dan saat saya membuka sosial media atau Facebook ada yang membagikan quote dan di bawahnya tertulis nama Bapak saya langsung mencari nama Bapak di Youtube mulai saat itulah saya selalu mendengarkan kotbah Bapak yang membuat saya bangkit kembali dan mengingatkan saya bahwa kehidupan yang sesungguhnya bukanlah di bumi ini melainkan di langit baru bumi baru hidup di bumi hanya persiapan untuk memasuki kekekalan ini membahagiakan kita ya banyak orang yang diberkati lewat pelayanan truth.id terus kan saya juga mengikuti doa pagi sejak masih lewat zoom sampai sekarang di truth.id dan jarang absen ini sudah 3 tahun setengah 3 tahun setengah tidak pernah absen kecuali waktu covid hebat itu dan saya kena covid selama 21 hari waktu covid pun juga saya sempat memimpin sedang dalam karian covid di rumah belum masuk rumah sakit saya mendengarkan kotbah-kotbah Bapak setiap hari di truth.id sampai sekarang itulah yang membuat saya kuat sampai hari ini Pak yang mau saya tanyakan saya memiliki masalah psikis atau gangguan kecemasan dan panic attack panic attack yang membuat tensi saya juga ikut naik karena sering cemas saya juga tidak tahu apa yang saya cemaskan saya punya suami bertanggung jawab dan punya anak-anak yang sehat saya sudah berobat ke psikiater sejak 1,5 tahun yang lalu awalnya 6 bulan saya minum obat psikiater setelah itu berhenti atas izin dokter yang menangani karena keluhan sudah membaik sekitar 3 bulan kemudian kambuh lagi berobat lagi dan minum obat selama 5 bulan setelah 3 bulan kemudian kambuh lagi Pak dan sekarang saya masih konsumsi obat jadi ketika sudah tidak konsumsi harus dijaga terus jangan minum begitu minum lagi panjang itu begitu kalau orang terkena panic attack itu terus terkadang saya merasa lelah saya ingin sekali lepas dari gangguan kecemasan dan panic attack ini apa yang salah dari diri saya Pak dan kalau boleh Pak saya didampingi oleh konselor sudah diberikan kebagian konselor ini konselor harus pilihan yang ini ini harus yang pilihan siapa yang mengendal ini tidak boleh diberikan sembarang ini masalahnya kalau benang itu kusut mungkin ibu es sekali ini kalau benang itu kusut ini tidak boleh diberikan kepada sembarang orang baik saya tidak bicara banyak tetap ikut doa pagi karena itu terapi yang paling bagus ya jadi kamu ikut doa pagi dengarkan khutbah saya doa puasa itu terapi yang pasti bagus dan kamu kendami seorang konselor yang saya akan pilihkan konselor yang baik ini ini oke kita teruskan dengan pria usia 39 tahun ya seorang pria 39 tahun sudah menikah memiliki tiga anak satu anaknya sudah meninggal dari kisaran kabupaten Asahan Sumatera Utara jemaat GSKI oke terus shalom Bapak Pendeta Erastus yang terkasih ini tulisan saya yang ketiga di Abang Pak saya sedikit curhat sepertinya begitu berat kejadian-kejadian hidup yang saya alami dari tahun 2019 saya mengalami sakit fistula atau benjolan dekat anus sampai sekarang tidak dioperasi karena beberapa dokter berkata hasilnya kalau operasi di bawah 50% jadi selesai operasi kemungkinan akan kembali lagi lalu sekitar tahun 2022 saya jatuh dari sepeda patah tulang di telapak tangan saya jatuh dari sepeda patah tulang di telapak tangan lalu dilakukan operasi patah tulang Maret 2023 kejadian paling menyedihkan yang kami alami adalah anak kami yang nomor 2 meninggal karena demam tinggi lalu bulan kemarin saya dipriksa ada polip empedu sejak 2019 sampai sekarang saya sering dilanda kecemasan tapi bersyukur sampai detik ini bisa dilewati saya yakin itu karena Tuhan apalagi selama ini sejak saya bergabung tahun 2020 di GSKI hampir setiap hari mendengar kotbah atau lagu-lagu Bapak Erastus dan saya merasa kekuatan pengharapan baru lewat firman Tuhan yang Bapak bagikan saya heran Pak sepertinya semakin saya mau serius semakin ada saja permasalahan hidup yang saya hadapi iya tapi pasti akan berhenti di satu titik tidak mungkin berkelanjutan terus tapi memang sisi lain saya menyadari masih ada sisi gelap saya yang mungkin Tuhan mau berurusan dengan saya disitu tapi saya merasa kenapa begini sekali ya Tuhan yang kenal kita hal-hal semacam itu bisa menjadi sarana pencegahan preventif yang suatu hari ketika kita nanti di langit baru baru mengerti betapa beruntungnya kita mengalami keadaan-keadaan yang kita tidak mengerti begitu rasanya sial banget tapi ternyata preventif atau usaha pencegahan yang luar biasa dari Tuhan saya juga mau bertanya waktu jaman manusia purbakala pada pelajaran sejarah apakah manusia dulu seperti itu atau bagaimana ya Pak maksudnya apa ini menurut jawab saya masih bingung asal-muasal manusia purbakala di pelajaran sejarah jadi asal-muasal oke harus bisa membedakan antara manusia adam dengan manusia yang ditemukan yang mirip monyet begitu karena bukan tidak mungkin ada makhluk-makhluk yang mirip manusia tapi bukan manusia yang tidak segambar serupa dengan Allah dan itu bisa juga terjadi pada masa-masa yang kita tidak tahu kapan bisa umurnya jutaan atau ratusan ribu tahun oke mirip manusia tapi bukan manusia adam dan hawa oke 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 saya kira itu yang saya mau ingatkan kepada Anda bahwa Anda disayang Tuhan pasti masalah ini akan berhenti pada waktunya pasti ada ujungnya oke teruskan dari seorang dari seorang pria usia 46 tahun sudah menikah memiliki dua anak tinggal di Jakarta Barat seorang jemaat GSKI iya sialam Pak Eras saya mau minta nasihat dari Bapak Rohani saya di tahun 2010 saya membantu dari belakang usaha mertua yang dulunya di tahun itu sudah hampir bangkrut saya selalu membantu dari belakang untuk mendatangkan customer waktu itu supaya usaha tetap bertahan sejak 2014 saya fokuskan untuk masuk ke dalam perusahaan sekarang puji Tuhan berkat doa dan usaha keras saya dan istri akhirnya usaha bisa bangkit kembali status mertua saat ini sebagai komisaris utama di perusahaan saya sebagai direktur utama dan istri sebagai komisaris mertua saya tidak pernah mau tahu mengenai permasalahan perusahaan kerjanya selama ini hanya tinggal menguras uang setiap bulannya hal ini berlangsung selama 5 tahun kita pikir untuk kebutuhan papa dari istri saya makanya kami relakan sisa dari saldo rekening perusahaan ditarik semuanya dipindahkan ke rekening pribadinya kelakuan mertua yang punya banyak wanita lain sebenarnya sudah terjadi sejak waktu istri saya masih kecil dan sudah dibongkar Tuhan beberapa tahun ini saya belum membaca ayat kalimat berikutnya begitu dia sering tarik duit langsung diotak saya perempuan ini terus betul tapi 7 bulan terakhir ini kelakuannya semakin parah janda yang dipelihara semakin bertambah akhirnya istri saya mengambil keputusan setiap saldo uang masuk di bank ditarik biar tidak habis sia-sia atau ditarik untuk keperluan para janda dari mertua sedangkan status mertua perempuan saat ini sedang sakit gagal ginjal terbaring tidak berdaya yang jadi pertanyaan jika mertua saya nekat mau nikah lagi dengan para jandanya sedangkan istri saya tidak setuju dikarenakan tidaklah pantas untuk papanya sudah berumur 70 tahun dan menikah lagi jika saya istri dan anak-anak tidak setuju papa dari istri saya nikah lagi ada kemungkinan kami diusir sebagai anak dan menantu serta cucunya apa yang harus kami perbuat Pak Eras mempertahankan usaha keluarga yang kami rintis dengan susah payah atau meninggalkan perusahaan ini dan mertua karena nasib perusahaan ini menyangkut hajat hidup orang banyak kalau kami tinggalkan usaha ini pasti banyak yang menderita untuk orang-orang yang kami dukung setiap bulannya beserta semua karyawan di dalamnya dan nasib perusahaan ini pasti bangkrut dalam waktu dekat saya tahu Iblis akan menyanding keluarga saya dengan permasalahan yang pelik di masa depan untuk memancing ego satu sama lain mohon saran dan masukan dari Pak Eras terima kasih Pak Eras sudah banyak membantu saya selama ini lewat telepon dan doa God bless you yang pertama papa mertuamu ini sudah hampir tidak bisa diubah jadi kamu jangan memperlakukan dia seperti kamu memandang orang waras mertuamu ini tidak waras jangan memakai ukuran badanmu ke ukuran dia dia main perempuan dengan janda-janda ya sudah itulah keputusan dan pilihannya ingat orang punya hak untuk berbuat apa yang dia mau kasarnya nih orang punya hak untuk berbuat salah tetapi berhubung dia mertua ayah dari istrimu istrimu punya hak marah punya hak untuk melakukan sesuatu sebagai kontra sebagai bentuk demo lalu kalian mau melakukan hal-hal tertentu saran saya nih coba kamu bersikap seakan-akan dia orang lain kamu disitu bekerja dapat gaji dapat kehidupan oke yang penting kamu bisa lewati tanpa target kalau kamu ribut ya menyatakan tidak setuju dia nikah lagi dan lain-lain dia merasa kehilangan keluarga dia bisa oke silahkan kamu minggat semua dia punya keluarga baru janda-janda itu adiknya dan keluarganya dan perusahaan bisa diberikan ke mereka konyol sekali itu mestinya istrimu tidak perlu marah istrimu mestinya kasihan dan mendampingi bapaknya yang sakit ini apalagi kamu berkata bahwa perusahaan ini menyakut hayat hidup banyak orang karena banyak pegawai kalau kamu tinggalkan bisa bangkrut begitu kan kalau kamu ribut kamu malah bisa diusir betul gak kamu lebih baik tidak memperkarakan keadaannya bukan setuju tidak setuju tapi kamu tidak bisa merubah dia jangankan kamu Tuhan pun tidak bisa merubah dia kalau dia tidak mau berubah Tuhan tidak memaksa karena Tuhan punya aturan punya tatanan apalagi kamu nah kamu saya lihat tidak dewasa ini istrimu tidak dewasa ini mau membuat kontra ya kan membuat kontra class action namanya yaudah boleh bikin class action jika saya dan istri dan anak-anaknya tidak setuju papa dan istri nikah lagi kemudian kamu diusir ya iyalah orang dia lagi seneng-senengnya bulan madu dia kan ini kan adolescence apa namanya bahasa indonesianya apa adolescence kalau umur 19 tahun ya pancar rubah itu ada umur begini ini ini iya jadi memang ini ya namanya juga dia lagi menikmati anak seperti anak muda kalau lagi masih muda kan dia masa perubahan kan jadikan dia lagi menikmati kamu melawan dia sama kamu ngajak berantem ribut bubar-bubaran jadi jangan ini kan lagi seperti anak muda dia jadi kamu diam saja jangan ngomong apa-apa jangan bicara apa-apa tapi perbuatanmu menjadi peringatan diajak berdoa menyembah Tuhan ajak ke gereja tanpa mempercakapkan pernikahannya nah ini yang saya berharap kamu benar-benar bijaksana disini ya betul-betul jadi saya harap kamu benar-benar tidak membuat ribut ini masa kritis peralian dari anak menjadi dewasa maja masa sekarang ini orang tua ini masa pubertas kedua namanya maksudnya puber masa puber yang saya maksud kata puber kok saya bisa hilang miss from my mind ya adolesensi itu masa peralihan sama dengan masa pubertas maksudnya yang saya cari tadi itu kata puber pubertas yaudah faktor jadi dia lagi masa puber kedua ini atau puber ketiga jadi saran saya kamu jangan berantut kamu layani baik-baik belum tentu loh dia hidup minggu depan kamu udah ribut-ribut tau-tau dia meninggal perusahaannya dikasih orang lain habis semua hah kamu cuma mau emosi saja tidak boleh ya ikuti nasihat saya ini doakan dia terima sebagai orang sakit paham kalau kamu ya perawat orang sakit jiwa orang gila kamu lalu bersikap menghadapi orang waras kamu sama gilanya jadi kamu jangan berharap dia bisa mengerti karena dia tidak akan mengerti oke cukup jelas gak nih jelas maksudnya jadi kesel ya masa ini iya udah umur 70 tahun main perempuan lalu sampai begitu gimana ya kalau dia sudah mendekati mau pulang ke rumah kekal oke saya kira cukup disini ya kita akhiri ya nanti kita masuk di episode 1053 ya Tuhan memberkati sampai jumpa selamat menikmati 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 selamat menikmati